assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di listyari channel sekarang dapur asik mau masak bligo ya atau labu putih ya bligo eh labu hijau labu putih labu hijau ya ya itulah namanya bligo ya saya sayur sama tahu kempos dan sama tempe dan sama udang kering atau happy ya udang kering ya yang kecil-kecil itu ya hari ini masak sayur bligo sama tempe dan tahu gembos ya dan bumbunya adalah berambang merah bawang putih kemiri cabai kecil cabai besar sama bubuk kunyit dan bubuk ketumbar dan itu ada laos dan dahun porut ya tahu jeruk jeruk porut ya simpel sekali bahannya bumbunya ya simpel dan bumbunya ya simpel sekali dan ini aku selalu memakai santan kara ya dan sekarang mau membersihkan bligonya ya hari ini masa bligo sayur bligo ya mantap sekali ya Halo ini sudah saya kupas bligonya ya satu 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 buah bligo seperti ini dapat seperti ini cantik-cantik sekali dan bligonya ya bagus-bagus sekali ya ini namanya bligo kalau di daerah kalian apa ya namanya ya kalau di daerahku Jawa Timur ke Jawa Timur Donomolio ya Donomolio Trogosari ini namanya bligo kalau di kepanjen juga namanya juga bligo kalau daerah di kalian semua ini namanya apa gitu ya Mari kita potong-potong dan sekarang memotong bligonya seperti ini ya motongnya ya ini sama kacang itu loh ya kacang yang beli itu loh enak sekali ini sama teri ya kalau ini kesukaannya bapak aku ya bligo sayur sama teri atau sama edle ya nasinya nasi empok lauknya ikan asin wuh mantap ini aku kemarin lupa nggak belikan asin ya nanti kalau ke pasar beli ikan asin ya cocok sekali kalau di rumah armahum ibu saya sukanya ini nyanyir bligo sayur bligo ini favorit sekali ya wuh aku kemarin ke pasar lihat bligo ini langsung wuh gembira ria ya itu tadi kalau disini 17 dolar satu kalau di rumah 20 30 35 ya kalau di rumah 35an itu loh ya jangan hitung gitu nanti makannya nggak nggak kenyang hehehehe jangan bosan-bosan ya melihat Lestiari channel masa ala ala wong jowo ini buat sup ya bisa di oseng-oseng ya bisa di sayur apa ya sayur lodeh ya bisa sayur bening juga bisa sayur bobor ya juga bisa ya ini bligo ini sebaguna ya bening oke jangan kunci oke sayur bobor oke hanya direbus sama sambal saja oke dan sayur lodeh juga oke ya deseng-oseng juga oke bligo ini ya sangat apa ya terbaguna gitu loh sangat cocok dimasak apa saja ya di oseng yuh tambah mantap pokoknya kalau ada delay sama teri ada bligo nasinya empok mantap Alhamdulillah sudah selesai aku motong lalu cuci lagi ya cuci bersih terus kita masak ini sekarang kita cuci ya dan ini santernya sudah siap tempenya ini sudah aku kukus udang keringnya sudah aku rendang dan tahu kemposnya ya sudah siap dan sekarang tinggal menggoreng sebentar saja ya kita goreng berambang merah bawang putih sama kemiri kita goreng sebentar biar gampang kita menghaluskan ya dan ini eh berambang merah sama berambang merah sama mirip dan bawang putih sudah aku goreng dan tinggal menghaluskan jangan lupa dikasih garam ya dan sekarang kita menghaluskan bumbunya ya ini blender alami saya goreng dulu ya dan sekarang cabai besarnya kalau sudah digoreng sebentar ya udah sekali kita hancurkan biarpun nggak hancur nggak apa-apa nanti buat bunga ya bunga mawar ya kalau masa itu ada bunganya sedap buat bunga ya bunga mawar ya tambah cantik masakannya ya ini cowoknya kecil tapi Alhamdulillah buat menghaluskan bumbu itu hasilnya ya seperti ini cantik sekali ya sudah ya sekarang tinggal kita masak dan ini hasilnya mari kita masak dan ini minyaknya sudah panas masukkan bumbunya jangan lupa menungguannya ya dan udangnya agak keringnya biar tegat kita masak kita tomik sampai halmong harumkan ya Alhamdulillah ya udah harum sekali bumbunya masukkan berikutnya masukkan berikutnya 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 sama tempe ya dan jangan lupa layaknya atau cowoknya dikasih air dan dikasih air yang mendidih lalu kasih bumbu lalu kasih bumbu dan sekarang dikasih penyedap rasa secukupnya dan selera sendiri-sendiri ya dan dikasih garam tadi sudah saya kasih satu sendok garam sekarang sedikit aja dan kasih gula 2 sendok ya 2 sendok kecil ya dan sekarang kita ratakan dan kita tutup dan sekarang sudah 10 menit kita buka ya ini tadi bligo nya sama tempenya ya kita balik ya dan sekarang kita tutup lagi cantik ya warnanya ya dan sekarang kita tutup lagi ya sekarang masukkan tahu kemposnya ya hmm baunya sedap sekali masukkan tahu kemposnya biar merasok bumbu tutup lagi dan sekarang waktunya ngasih santan ya dan sekarang waktunya ngasih santan kita buka hmm hmm lihatin wow mantap dan sekarang waktunya ngasih santan ya sudah harum sekali ini tuh kita kasih santan hmm 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 temen 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 dan sekarang kita rasakan kurang apa dulu ya mantap sekali sudah pas sekali rasanya ya Alhamdulillah masaknya sudah selesai dan ini hasilnya jangan blikonya ya ini bliko sama tempe sama tau kempos dan udang kering rasanya mantap sekali ini kelihatannya ya rasanya bagaimana ya bentuknya seperti ini sekarang kita mari rasakan rasanya bagaimana ya dan ini saya sudah mengambil ada tauhu, ada bliko dan ada tempe dan semua sudah lengkap Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan baca doa dulu ya Amin Bismillah ini tempenya sama blikonya kita tiup-tiup karena masih panas mantap sekali dan sudah aku rasakan rasanya pas, manis, sedap, gurih sekali dan inilah masakan menu hari ini dapur asik ya dan jangan bosan-bosan melihat masakan ala-ala wong deso wong jowo ya dan hari ini menunya sederhana sekali bumbunya ya sederhana sekali dan saya minta maaf kalau selama aku konten tadi ada keliruan tutur kata yang tak baik tak benar saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya dan ini bumbunya ya sederhana sekali bahannya ya sederhana sekali boleh dicoba ya rasanya bagaimana nanti ini aku masak enak sekali sedap sekali ya enggak pedes enggak kurang pedes sedangkan ya dan saya banyak terima kasih yang telah like, komen, dan share video Lestiari Channel dan saya banyak terima kasih juga yang mendukung dan support Lestiari Channel dan Lestiari Family Vlog ya dan tunggu video-video selanjutnya dari dapur asik hanya di Lestiari Channel dan tetapnya tunggu ya hitamkan loncengnya Lestiari sewaktu-waktu memasak pasti cepat tahu ya dan saya banyak terima kasih atas semuanya yaudah ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!